Intro Selamat pagi Sobat Esnawan Kembali lagi bersama saya dalam acara Orkestra Obrolan Kesehatan Antariksa Bersama saya Dr. Hana Puspita Ningrum Jadi pagi ini kita akan membahas mengenai topik penyakit yang sedang naik daun nih atau lagi tren Nah pasti udah pada baca-baca kan Yang kita akan bahas saat ini tuh adalah monkeypox atau cacar monyet Jadi monkeypox atau cacar monyet ini beberapa waktu lalu lebih tepatnya tanggal 23 Juli 2023 Sudah disahkan oleh WHO sebagai penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia Atau biar gak panjang-panjang kita singkat KKMMD Nah biar teman-teman pada lebih tahu dan lebih mengenal mengenai monkeypox atau cacar monyet itu apa Pagi ini saya sudah ditemani oleh narasumber terpercaya dan terfavorit DRS AU Dr. Esnawan Antariksa Dr. Agus Sukamto spesialis penyakit dalam Pagi dokter Selamat pagi Dr. Ana Pagi bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Dokter pagi ini kan seperti yang sudah saya bahas sebelumnya Saat ini kan sedang naik daun ya dok monkeypox atau cacar monyet Ya betul dokter Dimana di Indonesia sendiri sudah mulai dijumpai ya dok penyakit tersebut Sudah ditemukan 6 dari 7 populasi di Indonesia Ditemukan oleh Kementerian Kesehatan Ya Nah monkeypox sendiri apa ya dokter? Ya dokter Ana terima kasih Untuk monkeypox sendiri atau cacar monyet adalah penyakit infeksi dokter Yang disebabkan oleh virus monkeypox Virus monkeypox ini merupakan genus dari ortovirus dalam keluarga poxviridae Memang virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 1958 dokter Di tubuh monyet sehingga makanya disebut monkeypox dokter Berarti sama ya dok sama cacar air ya dok? Hampir sama makanya memang kita harus paham terkait penyakit ini Karena gejala-gejalanya hampir sama dokter Terkait gejalanya nih dok cacar monyet sendiri itu gejala yang lebih sering dijumpai di masyarakat itu apa ya dok ya? Ya Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hampir sama dengan gejala dari cacar air Biasanya dimulai dengan keluhan demam Demamnya cukup tinggi dokter Dia bisa diatas 38 derajat celcius Kemudian disertai dengan seperti cacar air kita temukan ruam-ruam dok Makula, papula, vesikel seperti itu Kemudian ada juga ditemukan pembesaran kelenjar limfa Baik itu di leher, di ketiak dokter Kemudian memang apa namanya Gejala-gejala infeksi pada umumnya Misalnya kelemahan otot, lemas dan sebagainya dokter Itu dokter Common thing dalam viral infection ya dok ya? Ya betul dokter Nah berarti kan kalau mirip dengan cacar air ya dok Berarti penyakit cacar monyet juga menular ya dok? Menular, betul dokter Dia penularannya juga hampir sama dengan yang disebabkan oleh cacar air dokter Untuk penularannya sendiri seperti apa ya dok? Ya, untuk cara penularannya Biasanya untuk cacar monyet ini memang seperti cacar air Jadi kontak dokter Kontak langsung dari kulit ke kulit Kemudian kalau bisa juga dari wajah ke wajah Kemudian dari mulut ke kulit Dan benda-benda atau alat-alat yang kita pakai untuk sehari-hari dokter Bisa seperti alat makan, kemudian spray Mungkin dokter alat tempat tidur dan baju mungkin handuk dan sebagainya dokter Jadi lebih ke kontak, lebih cepat penularannya jika kontak karena cairannya ya dok ya? Betul, jadi ruam itu biasanya mengeluarkan cairan, pecah gitu dokter Ini kontak terkena langsung dengan kontak kulit orang yang belum terkena Kemudian bisa menyebabkan terjadi menular Untuk alat makan sendiri dokter, apakah perlu dipisahkan atau gimana dok? Pada saat anggota keluarga kita yang sudah terkena Biasanya kita memang memisahkan untuk alat makan Tetapi tidak perlu khawatir karena Kalau kita bersihkan dengan sabun, pencuci piring gitu seperti biasa Itu biasanya juga sudah, istilahnya virusnya juga sudah mati dokter Jadi memang dipisahkan saja untuk alat makan Supaya tidak tergabung dengan keluarga yang belum terkena penyakit ini dokter Baik dok Karena menular nih ya dok ya Jadi pasien yang terkena cacar monyet atau monkeypox itu perlu isolasi kah dok? Ya Prinsip dari penata laksanaan atau penanganan dari virus cacar monyet ini Memang yang pertama pasien yang terkena nanti dibagi dua dokter Ya Yang memiliki gejala ringan dan yang memiliki gejala berat Nah gejala ringan ini bisa diisolasi di rumah dokter Tetapi kalau yang sudah memiliki gejala yang berat Demamnya cukup tinggi Kemudian kesulitan untuk intake masuk makan dan sebagainya Biasanya kita isolasi kita rawat di paskes atau kesempat kesehatan Yang memiliki rawat inap dokter yang memiliki ruangan isolasi Baik dokter Berarti karena ini berarti sifatnya viral infection Kita perlu meningkatkan imunitas tubuh ya dok ya? Ya Salah satu untuk penata laksanaan pada penyakit cacar monyet ini Karena memang penyebabnya adalah virus monkeypox Memang salah satunya adalah meningkatkan daya tahan tubuh Harapannya dengan meningkatnya daya tahan tubuh Tubuh dapat memberikan kemampuan untuk dapat membunuh kuman sendiri dokter Nah dalam hal ini virusnya Tetapi juga gejala-gejala yang timbul juga harus diterapi dokter Suportif untuk simptomatisnya Bila demam diturunkan penurun demam Kemudian bila dia mual bisa disertai dengan obat-obatnya untuk mengurangi mual Bila dengan disertai jala sakit kepala dan sebagainya bisa kita kurangi untuk keluhan-keluhannya dokter Baik dokter Jadi Sebagai kesimpulannya nih dokter Pesan dan kesannya untuk cacar monyet atau monkeypox ini Ada pesan tersendiri gak dok untuk masyarakat ramai Ya untuk mungkin sobat esnawan Jadi beberapa tips atau pesan yang bisa kita sampaikan Yang pertama untuk menghindari atau mencegah terjangkitnya virus monkeypox ini Yaitu yang pertama hindari kontak langsung Ya baik itu dari kulit ke kulit Wajah ke wajah Kepada pasien-pasien yang memiliki gejala yang seperti yang kami sebutkan tadi Ya kemudian yang kedua tetap menjaga kebersihan Ya baik itu mencuci tangan Ya apa namanya Menggunakan masker, etika batuk Dan apabila ada keluhan seperti yang disebutkan tadi Seperti demam, keluhan papul, ada timbul bintik-bintik seperti cacar air Segera untuk mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat Dalam hal ini, boleh promosi dok ya Untuk di rumah sakit Dokter Esnawan Tariksa juga siap untuk memberikan pelayanan infeksi Ya dalam hal ini penyakit-penyakit infeksius Kita memiliki ruangan isolasi juga tersendiri Sehingga bisa mendapatkan terapi yang optimal Apabila dari sobat esnawan sekalian Mengalami gejala keluhan yang disebutkan tadi Demikian dokter Terima kasih banyak dokter Atas informasi yang luar biasa Sudah disampaikan pagi ini terkait cacar monyet Atau monkeypox ya dokter Ya sama-sama dokter Jadi teman-teman sudah pada tahu nih kan Mengenai cacar monyet atau monkeypox Jadi teman-teman sudah tidak terlalu perlu khawatir Karena memang penyakit ini menular Namun jika imunitas kita baik Dan jika mulai muncul tadi Seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Agu Sukamto spesialis penyakit dalam Jika mulai demam Atau sudah mulai muncul ruam-ruam yang tadi sudah disampaikan Jika penata laksanaan awal dilakukan sesegera mungkin Maka virulensinya pasti akan menurun Dan kondisi klinis pasien pasti akan lebih cepat pulih dan membaik Dan jangan lupa bahagia adalah kunci Menaikan imun dan kesehatan Terima kasih banyak dokter Agus Waktu dan tempatnya sudah berkenan hadir Dan memberikan wawasan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini Iya sama-sama dokter Rana Sampai bertemu lagi di acara orkestra berikutnya Sampai bertemu lagi di acara orkestra berikutnya